Saya beri pesan apa-apa, kenapa? Sekarang Pak Hadi adalah atasan saya. Karena tadi sejak disampaikan dalam keputusan presiden, sejak di tanda tangan maka secara resmi the fact of the jury adalah Pak Hadi. Maka tidak etis saya memberikan nasihat kepada Pak Hadi. Karena saya adalah sekarang perbira Fatima Bristini. Saya tekankan di sini, sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti. Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Datuk Terpatiok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel. Pada video kali ini, kita akan membahas, teman-teman, terkait pernyataan yang disampaikan Pak Kadot Normantio. Pak Kadot bercerita bahwa dirinya dicopot dari jabatan sebagai panglima TND itu karena diantaranya adalah mengintruksikan kepada anak buahnya kepada seluruh jajarannya untuk menonton film G30S PKI. Ini yang disampaikan Pak Kadot Normantio. Karena menurut Pak Kadot bahwa PKI itu sangat berbahaya karena bahaya latin ini memang harus diantisipasi. Jangan sampai masyarakat, warga negara ini lupa akan sejarah pemberontakan G30S PKI. Karena sudah membunuh banyak orang, terutama para jenderal ini dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Itu yang kita lihat dari sejarah-sejarah yang kemarin kita pelajari di sekolah. Karena itu Pak Kadot Normantio mengintruksikan kepada jajarannya untuk menonton film G30S PKI dan itulah merupakan yang menyebabkan dirinya dicopot dari jabatan sebagai panglima TNI. Yang seharusnya teman-teman, Pak Kadot ini pensiun di bulan April 2018, tetapi beliau dicopot di tahun 2017, yaitu di ujung tahun 2017. Jadi kalau kita melihat teman-teman, masih ada 4-5 bulan beliau menjabat sebagai panglima TNI, tetapi karena sesuatu dan lain hal, saya tidak tahu cara berpikir presiden, akhirnya Pak Kadot dicopot dan diganti oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Nah teman-teman, apa yang saya sampaikan ini, saya mengambil dari berita di kumparan teman-teman. Ini ada berita yang cukup menarik. Cerita Gadot dicopot Jokowi dari panglima TNI karena intruksi nonton G30S PKI, yaitu gerakan 30 September, karena di bulan ini teman-teman adalah bulan September. Dan sebentar lagi, ini harusnya diperingati, 30 September, misalnya masyarakat ini banyak yang nonton film G30S PKI. Seperti pada waktu panglimanya, yaitu panglima Gadot Normantio, ini diintruksikan untuk menonton film G30S PKI. Tetapi sekarang bagaimana? 30 September nanti, apakah masih boleh menonton atau tidak? Kalau tidak boleh, alasannya apa? Kalau boleh, alasannya apa? Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita. Nah, karena kalau dulu di jaman Pak Arto ini, dari SD, SMP, SMA ini, semua bisa menonton film G30S PKI. Tetapi sekarang kita tidak tahu apakah masih boleh atau tidak menonton film yang kita lihat seperti dulu, yaitu film G30S PKI. Oke, teman-teman, kita baca beritanya. Jenderal Purnawirawan Gadot Normantio menceritakan soal intruksi yang ia berikan kepada seluruh personelnya saat menjabat Panglima TNI. Intruksi yang dimaksud adalah memerintahkan seluruh personel TNI untuk menonton film G30S PKI. Langkah Gadot ini dulu sempat menuai polemik. Kemudian saya kutip dari Pak Gadot, teman-teman, pada saat saya sebagai Panglima TNI, saya lihat di semua generasi muda tidak percaya PKI. maka saya perintahkan jajaran untuk menonton film G30S PKI. Ungkap Gadot dalam sebuah akun YouTube Rabu 23 September 2020. Nah, itu teman-teman yang disampaikan Pak Gadot bahwa banyak kabula muda ini yang tidak percaya adanya gerakan 30 September atau gerakan PKI pada tanggal 30 September. Makanya untuk mengantisipasi agar kejadian tidak terulang kembali, maka Jenderal Gadot ini memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menonton film G30S PKI. Ini intruksi dari Pak Gadot Normantiok. Kemudian, teman-teman, Gadot bercerita. Intruksinya ini ternyata berpengaruh terhadap pencopotannya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Saat itu Gadot mengaku diingatkan oleh seorang politikus PDIP bahwa sikapnya itu akan berujung pada pencopotan sebagai Panglima TNI. Nah, itu teman-teman, sebenarnya Pak Gadot itu sudah diingatkan oleh salah seorang kader dari PDIP untuk menghentikan langkahnya jangan mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menonton film G30S PKI. Karena bisa jadi, nanti Pak Gadot akan dicopot. Dan ternyata memang Pak Gadot setelah itu dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI. Kemudian, saya baca lagi, teman-teman, dari Pak Gadot. Saat itu, saya punya sahabat dari PDIP. Pak Gadot, hentikan itu. Pasti Pak Gadot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi saya gas, karena ini benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti. Lanjutnya, jadi, teman-teman, Pak Gadot sudah diperingatkan, tetapi, Pak Gadot tetap gas pol. Jadi, tetap mengegas untuk menonton film G30S PKI. Ya, ini menarik, teman-teman, keberanian dari Pak Gadot Normantio. Padahal situasi politik sebenarnya pada waktu itu tidak menguntungkan Pak Gadot. Tetapi, Pak Gadot ini lebih mengutamakan untuk kepentingan bangsa dan negara agar masyarakat tetap ingat sejarah G30S PKI. Karena ini adalah satu momentum bersejarah yang harus kita ingat, yang harus kita lihat. Jangan sampai hal ini akan terulang kembali pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia. Kemudian, teman-teman, bukan tak ada alasan mengapa ia saat menjabat Panglima TNI pernah mengintruksikan jajarannya menonton film G30S PKI. Sebab, ia melihat generasi muda saat ini tidak mengetahui peristiwa PKI karena sudah dihapus dari mata pelajaran sejarah. Ini yang menjadi kekhawatiran Pak Gadot. Karena sejarah itu harus selalu menjadi peringatan. Jadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. menghormati jasa pahlawan, tentu harus ingat sejarahnya, peristiwa yang terjadi. Karena itu di Amerika sana, kenapa nasionalisme orang Amerika itu kuat? Karena ada histori Amerikan. Jadi, ada cerita sejarah Amerika. Ini yang masuk pelajaran. Makanya, nasionalismenya ini kuat orang Amerika. Harusnya Indonesia juga begitu. Ada pelajaran sejarah yang menceritakan terkait perjalanan sejarah Indonesia dari mulai penjajahan sampai saat sekarang. Ini adalah sejarah yang mestinya ini diajarkan di sekolah. Nah, teman-teman, terkait pelajaran sejarah ini, kemarin juga ada berita bahwa Menteri Nadiem Makarim akan menghapus pelajaran sejarah. Jadi, sejarah bukan pelajaran yang utama. Dan ini bisa menjadi pilihan. Yaitu, pilihan pelajaran yang bisa memilih atau tidak dipilih pelajaran itu. Nah, kemudian, dari pihak Nadiem Makarim ini mengklarifikasi dari staffnya, mengatakan bahwa berita itu tidak benar. Pak Nadiem tidak menghapus pelajaran sejarah. Nah, ini yang benar yang mana kita tidak tahu. Karena kemarin saya lihat dari berbagai politikus juga mengkritisi terkait penghapusan mata pelajaran sejarah. Tetapi, intinya, teman-teman, bahwa pelajaran sejarah itu penting. Ingat, yang pernah disampaikan Pak Karno, jangan lupakan jasmerah. Jangan lupakan sejarah. Ini adalah pesan penting yang disampaikan Pak Karno dulu. Karena itu, pelajaran sejarah penting. Sehingga Pak Karno Mancio ini ingin mengingatkan kembali bangsa Indonesia untuk ingat tanggal 30 September adalah gerakan 30 SPKI yang jangan sampai orang melupakan itu. Karena dengan mengingat itu, maka kita akan mengingat juga pahlawan revolusi yang dibunuh oleh PKI. Jadi, untuk mengingatkan kembali sejarah masa lalu. Itu yang dilakukan oleh Pak Karno. Tetapi, ujungnya Pak Karno ini dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI yang seharusnya dia menyelesaikan tugasnya pada April 2018. Tapi, di penghujung 2017 beliau sudah dicopot dari Panglima TNI. Kemudian, saya baca lagi, teman-teman, sejak 2008, itulah seluruh sekolah dan setingkatnya pelajaran sejarah tentang G30 SPKI ditiadakan. Hal ini yang sangat berbahaya, kata Karno. Jadi, pelajaran G30 SPKI sejak 2008 ini ditiadakan. Jadi, ini sangat berbeda sekali di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pelajaran sejarah terkait PKI itu ada di dalam pelajaran sekolah. Tetapi, sejak 2008, ini menurut Pak Karno, pelajaran sejarah terkait G30 SPKI itu ditiadakan. Ini sangat disayangkan. Jadi, kenapa ini ditiadakan? Banyak orang yang mengatakan ini adalah rekayasa Orde Baru. Banyak penyimpangan sejarah dan sebagainya. Itu kalau kita lihat di era sekarang. Tetapi, era Pak Harto tidak benar itu. Jadi, setiap penguasa ini saya melihat ada perbedaan. Cara pandang terkait dengan sejarah. Jadi, di era Pak Harto, pelajaran sejarah PKI itu ada di dalam pelajaran sekolah, sementara era sekarang ini tidak ada. Jadi, ada perbedaan cara melihat terkait sejarah. Itu, teman-teman. Apakah akan diluluskan atau tidak? Ini yang menjadi persoalan juga. Siapa yang meluruskan? Kepentingannya apa? Kalau yang dulu ini menurut Pak Harto ini sudah benar, menurut sekarang ini kemungkinan tidak benar. Jadi, ini tergantung pada penguasanya terkait sejarah. Jadi, ini teman-teman kita harus menisikapi dengan bijak bahwa sebenarnya menurut cerita-cerita yang lalu bahwa PKI itu memang ada. Partai Komunis itu ada. Di zaman Pak Karno itu ada nasakom, Nasionalisme, Komunis, dan Agama. Berarti Komunis itu ada. Maka, diingatkan kembali oleh Pak Gaut Nurmantio untuk menonton film G30 SPKI. Apakah nanti 30 September 2020 nanti boleh diputar film G30 SPKI? Ini yang menjadi pertanyaan, teman-teman. Kemudian, saya baca lagi, teman-teman, dengan kekhawatiran inilah Garot tak menutup kemungkinan bisa terjadi kebangkitan PKI di Indonesia. Maka dari itu, ia pernah mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk bisa melawan gerakan PKI. Pada 2017, kalau kita sama-sama ingat bahwa generasi muda 90% tak percaya adanya PKI. Maka, dengan data-data yang ada pertama kali tanggal 10 Maret 2014, saya masih jadi pangkostrat, saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia, imbuhnya. Jadi, itu yang disampaikan oleh Pak Gaut Nurmantio bahaya PKI, karena menurut survei, ada 90% teman-teman tidak percaya tentang PKI. Maka, Pak Gaut Nurmantio ini memberanikan diri untuk menyampaikan terkait sejarah PKI, bahkan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Kemudian, tak sampai di situ, teman-teman, Gaut menilai gerakan PKI Gaya Baru semakin nyata saat berhasil mengganti hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni. Jadi, ini teman-teman yang disampaikan Pak Gaut, bahwa keberhasilan PKI Gaya Baru merubah hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Ini yang menjadi masalah kenapa hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Bukankah Pancasila itu lahir di 18 Agustus 1945. Kenapa diganti 1 Juni? Kemudian, kita lanjutkan, teman-teman, dengan adanya usulan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUUHIP, ia khawatir justru akan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ada sebagai dasar negara. Apalagi, pembahasan RUUHIP bukannya dihapus tetapi justru hanya ditunda saja. Jadi, kita ingat, teman-teman, kemarin ada demo yang rame-rame mengenai penolakan terhadap RUUHIP. Padahal di DPR ini sudah didok, sudah setujui dan berkasnya ini diberikan kepada pemerintah karena banyaknya masyarakat yang melakukan aksi demo menolak RUUHIP akhirnya ditunda dan diganti menjadi RUUHIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi, apa sih urgensinya RUUHIP? Ini kemarin juga dipertanyakan masyarakat. Kemudian, teman-teman, saya baca lagi yang disampaikan Pak Kadot siapa lagi kalau itu bukan PKI yang kejadian-kejadian lain akan menjelaskan semuanya. Bahkan, sekarang pun RUUHIP tak dihapus tapi ditunda. Dasar inilah sebenarnya yang melandasi saya bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan. Karena saya pribadi tahun 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran. Intinya, demi Allah, saya bersumpah akan setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tutup Gadot Nurmantio. Itu, teman-teman, sikap patriotisme yang ditunjukkan oleh Pak Gadot Nurmantio bahwa beliau pernah bersumpah akan tetap setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI. Karena itu, Pak Gadot hari-hari ini sibuk untuk mendirikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar Indonesia benar-benar selamat. Dan ini, saya pikir, merupakan bentuk kontribusi elemen masyarakat yang tergabung dalam kami untuk bangsa dan negaranya. Itu, teman-teman, sekelumit cerita yang disampaikan Pak Gadot kenapa beliau dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI. Menurut cerita Pak Gadot bahwa sebab awalnya adalah beliau mengintruksikan kepada jajarannya untuk menonton film G30 SPKI. Nah, itu teman-teman yang kita bisa ambil dari berita ini terkait Pak Gad Normantio yang menceritakan semuanya tentang dirinya, tentang jabatannya, dan tentang aktivitas sosialnya yang saat ini beliau mendirikan, mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Itulah, teman-teman, yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi, teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu. Dan, teman-teman, jangan lupa untuk tetap memberikan komentar di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain. Dan, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh